Intro Sebuah video viral baru-baru ini menghebohkan media sosial Video tersebut memperlihatkan seorang wanita yang memakai baju biru yang sedang melakukan live streaming di salah satu media sosial khusus dewasa Dalam video yang beredar di tiktok itu, video tersebut nampak seperti biasa saja Walaupun beberapa caption membuat, kita penasaran dengan kelanjutan dari video Setelah saya mencari tahu di beberapa forum yang ada di dark web wanita yang ada di dalam video diduga berasal dari negara Brazil Video kelanjutan dari wanita yang berbaju biru itu dalam kondisi yang mengenaskan Ada sekitar 30 tusukan yang berada di dalam tubuh dari si wanita itu Wajahnya juga hancur dan perut yang sobek akibat dari senjata tajam yang ditusukan berulang kali Kelakuan yang keji itu diabadikan oleh si pelaku menggunakan ponselnya dan pelaku tersebut adalah suami dari si wanita berbaju biru itu Video yang mengerikan itu tidak bisa saya tampilkan disini Karena sebuah ketentuan dan peraturan dari Youtube Saya akan membagikan link video itu di kolom komentar Namun sebelum kamu melihat video tersebut Sebaiknya kamu mengikuti terlebih dahulu Kronologi dari peristiwa yang akan saya ceritakan secara lengkap disini Karena menurut sebuah penelitian dari beberapa psikolog yang pernah saya baca Orang yang hanya melihat video terkait pembunuhan Tanpa mencari tahu penyebab dan kronologi yang sebenarnya terjadi Orang tersebut berpotensi menjadi psikopat karena tidak mencernah sebuah kejadian atau peristiwa tersebut secara utuh Peristiwa yang kelam itu terjadi pada seorang wanita yang berbaju biru yang sedang melakukan live streaming di media sosial khusus orang dewasa Situs media sosial khusus dewasa itu menampilkan para wanita yang melakukan tindakan asusila Dan tindakan itu memang bertujuan untuk memunculkan birahi dari hawa nafsu manusia itu sendiri Diketahui bahwa si wanita berbaju biru itu memang adalah penampil tetap di situs itu Menurut keterangan yang saya dapatkan di beberapa forum yang ada di dark web Si wanita sudah menjalani pekerjaan di situs itu kurang lebih selama 2 tahun Karena sebuah pandemi corona yang menyebabkan penghasilan dari keluarga si wanita itu berkurang Dirinya terpaksa melakukan adegan asusila di situs media sosial itu untuk mendapatkan penghasilan tambahan Selain mudah untuk mendapatkan duit kemudahan Yang didapatkan juga membuatnya untuk tetap bertahan Dirinya melakukan streaming di situs dewasa itu akan bisa sampai 2 kali dalam sehari Karena si wanita itu menampilkan kemolekan tubuh dan beberapa organ intim ke beberapa pengguna di situs dewasa itu Membuat si suami merasa sangat cemburu dan tidak terima tubuh istrinya didikmati oleh banyak pria cabu Si suami beberapa kali menasehati istrinya untuk berhenti melakukan streaming di situs dewasa itu Namun karena hal itu membuat sepasang suami istri itu kemudian sering bertengkar hebat Si wanita yang merasa bahwa mudah mendapatkan duit di situs itu Dirinya menolak nasihat dari suaminya untuk berhenti melakukan pekerjaannya itu Dan si wanita juga mengatakan bahwa ini murni hanya sebuah pekerjaan Hanya saja pekerjaan ini harus dilakukan dengan tindakan asusila membagikan bagian intim ke para pria cabu Si wanita itu juga berucap bahwa yang terpenting dirinya tidak melakukan perselingkuhan Para pengguna dari media sosial itu cuma bisa melihat tubuhnya Tapi hanya suaminya lah yang bisa melakukan persetubuhan dengan dirinya Namun si suami tidak bisa menerima apapun alasan dari istrinya itu Walaupun alasan dari istrinya menyangkut persoalan ekonomi dalam keutuhan rumah tangganya Pekerjaan dari istrinya benar-benar merendahkan harga dirinya sebagai seorang pria Karena tidak ada pria manapun yang mau mempertontonkan kemolekan tubuh dari istrinya ke pria yang lain Terlebih situs dewasa itu memang bertujuan untuk menciptakan gairah seksual dari hawa, nafsu manusia Dan secara tidak langsung istrinya melakukan hubungan terlarang dengan banyak pria di situs itu Beberapa kali si suami mencoba untuk melarang istrinya melakukan streaming di situs dewasa itu Bahkan dirinya sampai merusak beberapa barang yang dipakai istrinya untuk melakukan pekerjaannya itu Namun berulang kali juga si istri tetap bersikuku bertahan pada pekerjaannya Dirinya juga membandingkan penghasilan yang didapatnya lebih besar dari hasil yang suaminya dapatkan Hal itu benar-benar membuat marah si suami Sebagai seorang pria yang sudah berumah tangga Hal yang paling menyakitkan bagi seorang pria dalam melakoni pernikahan Adalah perkataan seorang istri yang merendahkan martabat harga diri seorang suami Terlebih perkataan seorang istri itu membandingkan penghasilan di antara mereka Seorang suami dalam posisi tersebut akan merasa sangat rendah di mata dari istrinya itu Dan dalam psikologis, seorang pria akan mati-matian dalam mempertahankan harga dirinya Karena harga diri seorang pria adalah yang paling utama dalam hidupnya Singkat cerita, pada hari itu si suami dari wanita berbaju biru itu sudah dalam puncak emosinya Dirinya seperti sudah tidak mendapatkan tempat tertinggi dalam rumah tangganya ini Setelah sekian kali mencoba menasihati istrinya untuk meninggalkan pekerjaannya di situs dewasa itu Dan mendapati bahwa istrinya tidak mengikuti perkataannya Dirinya kemudian memutuskan satu hal yang kelam dalam hidupnya Sebuah keputusan untuk mengembalikan harga dirinya yang sudah diinjak-injak Sebuah keputusan untuk makna kehormatan dirinya sebagai seorang pria Pada hari itu dirinya melihat si istri sedang melakukan pekerjaan di situs dewasa itu Dirinya memberi kesempatan terakhir dan memarahi si istri untuk menghentikan live streaming yang sedang berlangsung Namun si istri tetap memaksa si wanita berbaju biru itu tidak mendengar ocehan dari suaminya Dan tetap melanjutkan live streamingnya tersebut Si suami kemudian pergi ke dapur dan dari sana dirinya beberapa kali melihat aktivitas Asusila yang dilakukan istrinya di depan kamera Istrinya mempertontonkan bagian intim Dari tubuhnya ke pengguna situs dewasa itu dan terdengar juga desahan yang menjijikan dari istrinya itu Dari sana emosi yang mengebu dari dirinya sudah pada puncaknya Setelah merenungkan tentang sebuah keputusan itu dan dalam posisi ini juga Keputusan itu benar-benar harus dilakukannya saat ini Si suami kemudian mengambil sebilah tajam dan dengan perasaan yang emosi selanjutnya menghampiri istrinya itu Dirinya kemudian memukul beberapa kali wajah dari istrinya hingga membuat si istri terjatuh ke lantai Tanpa ada perlawanan dirinya kemudian menghejamkan beberapa kali tusukan ketubuh dari istrinya itu Hingga membuat si istri tewas seketika Kejadian yang mengerikan itu terekam oleh kamera yang masih menyala dan tanpa sengaja disiarkan secara langsung di situs dewasa itu Kondisi dari si wanita berbaju biru itu sangat mengenaskan Emosi yang mengebu dari si suaminya mengakibatkan luka tusukan sebanyak hampir 30 kali di tubuhnya Wajahnya juga hampir hancur karena goresan atau tusukan dari senjata tajam itu Video dari kejadian itu saya tulis di kolom komentar Dari peristiwa kejadian ini kita mengambil sebuah pelajaran penting Khususnya untuk kamu yang sudah menjalani biduk rumah tangga Bahwa kejadian ini bermula karena ketidakpatuhan seorang istri kepada suaminya Dan seorang suami harus memiliki tingkat tertinggi yang harus dihormati oleh seorang istri Terima kasih telah menonton!